Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat di mana pun berada Hari ini saya akan membahas jadwal padat di game Top 11 2025 Oke, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau merekomendasikan kepada teman-teman semua Khususnya para Sultan, Raja Minyak, dan Juragan Bawang Barangkali berencana top up untuk memperkuat timnya musim ini Saya rekomendasikan teman-teman top up di website-nya Galeri Top Up Indonesia Dan cara top up-nya sangat mudah guys Pertama, kamu bisa masuk ke website-nya Galeri Top Up Indonesia Melalui link yang sudah saya simpatkan pada deskripsi video ini Setelah itu, kamu cari game Top 11 Lalu masukkan username, ID game, dan bundle game yang ingin kamu beli Kemudian masukkan nomor telepon kamu di sini Dan setelah dirasa semua sudah selesai Lalu klik kompirmasi pesanan di sini Nah, setelah itu, admin Galeri Top Up Indonesia akan menghubungi kamu via WhatsApp Untuk mengkompirmasi pesanan dan selesai Oke guys, tidak terasa saat ini kita sudah berada di awal musim Tepatnya di match day pertama kompetisi liga Dan saat ini tim saya masih belum bermain sama sekali guys Nah, musim ini rencananya saya punya misi Untuk bisa mempertahankan semua tropi Karena musim lalu di versi Top 11 2024 Alhamdulillah tim yang saya kelola berhasil menutup musim Dengan luar biasa Dimana tim saya berhasil meraih quadruple Nah, ini adalah penutupan yang sangat istimewa Penutupan game Top 11 dari versi sebelumnya Top 11 2024 dan sekarang sudah beralih ke Top 11 2025 Tim saya berhasil meraih quadruple di musim sebelumnya Nah, rencananya musim ini Saya akan berusaha untuk bisa mempertahankan semua tropi yang saya dapatkan musim lalu guys Kita akan berusaha keras untuk bisa mempertahankan tropi yang berhasil kita raih Yaitu tropi liga, cup dan juga tropi liga champion Yang saat ini namanya diganti jadi tropi liga elite Kemudian untuk tropi liga super ganti liga emas Dan untuk super cup saya namanya lupa Namanya apa ya Untuk super cup Oh, piala pamungkas pak Ada, ada, ada disitu guys Piala pamungkas ya guys ya Oke, jadi karena regulasi baru atau peraturan baru Akhirnya sekarang Kita disuguhkan dengan jadwal yang cukup padat di satu hari Satu hari itu bisa bertanding di tiga pertandingan Dan tentu ini membuat tim kita akan semakin sulit bersaing Karena kondisi tim kita akan kelelahan Karena banyaknya jadwal yang kita jalani di setiap harinya Padahal regulasinya enakan yang dulu pak Sehari itu ada dua pertandingan Nah, kalau sekarang unik Ini kita cancel dulu Jadwal persahabatan Sekarang unik guys Sekarang unik ya guys ya Jadi hari ini, hari pertama Kompetisi liga dibuka Kita cuma disuguhkan satu pertandingan saja di liga Sementara liga champion Dimulai besok pak Sebenarnya kita udah mulai dari kemarin Tapi harusnya kan sekarang Liga champion harusnya sekarang Harusnya sekarang bareng main Bareng satu hari sama liga Baru dibuka kan liga champion Nah, sekarang enggak Dari kemarin kita udah mulai main tuh Kita udah main di liga champion atau liga elite Dan jadwalnya sekarang jadi acak gitu pak Sehari Sekarang hari Selasa Tanggal 13 Kita cuma dikasih jadwal Satu pertandingan Dan pemain kita memang bisa beristirahat dengan baik Karena cuma ada satu pertandingan di liga doang Tapi besoknya Kita lihat disini Jam 12.32 Tim saya akan menghadapi FC HW Kemudian jam 16.46 Akan bertanding kembali menghadapi Amerika MX Kali ini kita akan tandang ke Amerika MX Dan selanjutnya Di jam 19.48 Tim saya akan kembali bertanding menghadapi Suduk AC di cup Unik Unik Topi 8 bisa banget emang Si Kardos emang bisa banget pak Agar nanti jadwal kita enggak terlalu padat Kita bisa atur jadwalnya guys Khusus untuk main kandang Kita bisa atur jadwalnya Agar tidak terlalu Banyak gitu Jadi kita bisa atur Jadwalnya buat besoknya pak Disini Ya guys ya Kita atur jadwalnya Nah Dengan membayar 2 token Kita bisa ubah jadwal pertandingan Di hari besoknya lagi guys Ini kan kita main di hari Tanggal 14 Ada 3 pertandingan 2 main AW Dan 1 main kandang ya guys ya Main home Dan Jadwalnya terlalu padat Jadi misalkan Memang laga itu sangat penting banget Dan kamu enggak sempat hadir Karena sibuk kerja Atau ada urusan lain Kamu bisa atur Dan ubah jadwal pertandingannya Buat besok guys Kebetulan kan besok cuma ada Satu pertandingan ya guys ya Maksudnya di tanggal 15 Itu cuma ada satu pertandingan Jadi kita bisa atur Jadwalnya Buat Hari Hari Berikutnya gitu guys Bagi contoh saya akan Merubah jadwal pertandingan Tim saya Menjadi jam 7.34 Tapi kita harus bayar 2 token ya guys ya Buat Merubah jadwal Ini khusus buat main Kandang aja guys Kalau main tandang itu enggak bisa Yang punya Hak untuk mengatur Jadwal pertandingan itu khusus buat tim yang Bermain kandang ya guys ya Nanti ganti-gantian sama tim lawan Kalau misalkan tim lawannya aktif Mungkin Kalau mereka sibuk Bakal diatur juga jadwalnya ya pak Ini topi lapen bisa banget Kakalin token kita Biar Biar kepake gitu Nah kalau kayak gini kan enak Sehari ada 2 pertandingan Tapi ya gitu Jadi Masa kita harus atur Jadwalnya lagi kan Lucu ya guys ya Satu hari ada 2 match Kemudian Besoknya lagi ada 2 Pertandingan Besoknya ada 1 Besoknya 3 Besoknya 1 Besoknya 3 Ini gitu-gitu terus pak Ini kalau tim kita Misalkan lolos ya guys ya Dari Babak 32 besar cup Kemudian lolos ke babak 16 Lalu lolos ke babak 4 final Dan seterusnya itu Bakal kayak gini Kayaknya jadwalnya Kalau kita bermain bagus di League Champion juga Kayaknya League Champion Bakal main sehari sekali Tapi ternyata enggak Saya kira bakal main sehari sekali pak Ternyata digabungin Di hari berikutnya Memang sistemnya unik Dan Bagaimana cara mengatasinya Agar tim kita bisa bersaing Meskipun jadwal padat Belum ini ditambah Kejualan persahabatan Sama asosiasi ya guys ya Tapi kalau misalkan Dari kejualan persahabatan Enggak terlalu penting banget Yang penting itu asosiasi mungkin Meskipun Pertandingan di asosiasi Tidak menghabiskan Boster kondisi Atau tidak berpengaruh Terhadap kondisi pemain Tentu Ini akan menjadi sangat penting juga Karena sebelum pertandingan berlangsung Kita harus Selalu memastikan Kondisi pemain kita bugar Agar tim kita bisa bersaing Di depisi Yang lumayan tinggi Dan kebetulan tim saya Baru lolos ke depisi pamungkas Jadi Saya punya misi Untuk bisa mempertahankan Posisi kita Di sini Dan bisa bertahan Bermain di depisi pamungkas Kita berusaha keras Untuk bisa bertahan Di depisi Yang Bisa dibilang Adalah depisi tertinggi Di game top 11 Dan saya harus memastikan Sebelum pertandingan berlangsung Kondisi pemain saya bugar Dan moral pemain mantap Dan jika jodhualnya padat Seperti ini Dan kebetulan Pertandingan asosiasi juga dimulai Tentu ini akan menjadi Beban tersendiri Untuk semua manager Khususnya yang gratisan Kalau buat Manager Sultana Mungkin bebas Kondisi pemain kelelahan Ya tinggal Pencet hijau-hijau doang Pak Dipulihin Kalau buat manager gratisan Tentu ini akan menjadi Beban sekali Menjadi beban Banget nih Buat Para manager gratisan Yang sedang berusaha keras Untuk bisa Nabung booster kondisi Sebanyak-banyaknya Nah Agar kita bisa Menghemat Kondisi pemain Bisa menghemat Energi Atau kondisi pemain kita Setiap hari Triknya ada Di sesi latihan Jadi usahakan Pada sesi latihan Harian Usahakan Kamu jangan Jangan Melatih pemain kamu Terlalu keras Karena Jika kamu Terlalu Keras Melatih Team kamu Itu akan membuat Pemain kamu kelelahan Apalagi jika kamu Tidak memiliki Banyak poster kondisi Jadi setelah latihan Otomatis pemain akan kelelahan Dan kamu tidak bisa Memulihkan kembali Kondisi pemainnya Hingga bugar Jadi kuncinya ada Pada sesi latihan Harian Oke Jadi saya akan Memberikan contoh Tapi sebelum Itu saya akan Tandatangani kontrak Dulu guys Kontrak hak siar Disini saya akan Tandatangani kontrak hak siar Dari OH2 Dimana kita bisa mendapatkan Token yang lebih banyak Dari sini Dengan syarat kita harus Login setiap hari Oke Sekarang Saya akan melatih Tim saya terlebih dahulu Dan Di awal musim Saya biasanya tidak akan Meningkatkan Prom latihan ya guys ya Saya tidak akan meningkatkan Prom latihannya Sampai tinggi Cukup 12 dulu Nanti mendekati Pertengahan musim Saya akan Tingkatkan Sampai 14 Setelah tim saya Berhasil melaju jauh Di babak Di kompetisi cup Maksud saya Cup Liga Liga champion Ataupun Liga menghadapi Tim Tim berat Saya akan tingkatkan Kembali Untuk prom latihannya Hingga Lebih tinggi 16 ke atas ya guys ya Tapi kalau misalkan Lawannya masih Belum terlalu berat Prom latihannya cukup 10 Atau 12 Saja Atau jika di total Mungkin Sekitar 48 Persenan Sudah cukup Nah pada sesi latihan Yang pertama Disini Kita bisa Melatih Semua pemain Kita akan melatih Semua pemain Oh iya Satu lagi Sebelum kita melatih Pemain Usahakan kamu harus Mengklaim terlebih dahulu Untuk Buku strategi Gratis Yang bisa kita dapatkan Disini ya guys ya Kita klaim dulu Sehari kita bisa mendapatkan Total 2 Buku strategi Nah Buku strategi ini Berguna untuk Meningkatkan Prom latihan Dan juga Bonus ketajaman Setiap hari guys Tapi Saya biasanya Hanya akan menggunakan Buku strategi itu Satu Saja guys Setiap hari cuma satu Di awal musim Sampai pertengahan itu Cuma satu Nah baru Ketika kita Akan menghadapi Tim-tim berat Saya akan menggunakan Buku strategi Yang Punya intensitas Sulit Dan untuk levelnya Tinggi ya guys ya Mulai dari yang Level Bentar Tadi level apa aja ya Saya lupa bentar Nah ini dia Untuk level starter Kemudian untuk level Ahli Dan yang terakhir Level pemungkas Kalau gak salah Yang warnanya Emas Itu akan saya gunakan Ketika tim saya Akan menghadapi Lawan-lawan berat Khususnya di Babak semi-final Cup Maupun di babak Semi-final Liga Champion Hingga babak final Saya akan menggunakan Buku strategi Dengan level ahli Oke Tadi kita sudah Klaim satu Buku strategi Dan kita bisa Klaim satu lagi Tapi dengan catatan Kita harus menonton Iklan singkat Disini Oke Iklan berhasil Kita tonton Dan sekarang Kita mendapatkan Buku strategi Yang kedua Nah Kita sama Mendapatkan Buku strategi Dengan level starter Dan intensitasnya Mudah ya guys ya Oke lanjutkan Nah Pada sesi latihan yang pertama Saya ulang lagi Kita bisa Pilih semua pemain Kita bisa pilih semua pemain Pemain inti Dan juga pemain cadangan Akan berlatih bersama Kemudian pilih drill Nah Pada sesi latihan pertama ini Kita harus menggunakan Buku strategi ya guys ya Dan saya akan menggunakan Buku strategi Dengan intensitas Sangat mudah Yaitu Dasar tembok Baja Yang punya level Starter Kemudian Untuk mendukung Buku strategi ini Kita harus menggunakan Drill latihan Pendukungnya guys Dan disini Saya akan menggunakan Drill latihan bertahan Yaitu Aduh Sial Kadang Anjay Ini guys Ini resikonya Kalau kita punya banyak teman Ya guys ya Penasaran Pengen Menghadapi kita Tapi tidak pada waktunya Anjir Memang ini awal musih pak Tapi saya juga Punya kesibukan Tersendiri Saya mau ngejelasin Pada teman-teman semua Gimana Cara saya melatih Pemain setiap hari Tapi ternyata Blue Green FC Tim milik Bang Erzan Langsung aja Tanpa Masa basi ya Tanpa mengatur Jadwal sama sekali Langsung Langsung Atur laga persahabatan Sial Sial Harusnya durasi video ini Bisa lebih cepat pak Tapi yaudah lah Ini kan bukan Video tutorial juga ya guys ya Bukan video tutorial juga Cuma saya ngebahas Jadwal padat Yang ada di game top 11 aja guys Oke yaudah Karena sudah terlanjur Tidak bisa di cancel lagi Jadi kita akan menghadapi Blue Green FC Di laga persahabatan Awal musim ini Kita lihat Ada Niesta Saya ingin makan Niesta Masih Lambung keluar lapangan Pemirsa Nah untuk formasi Untuk formasi Saya masih pakai formasi Andalan saya Yang berhasil membawa tim saya Merequadra Drupal musim lalu Yaitu formasi 3-2-3-2 Ya guys ya Dan disini Saya tidak menempatkan Nilkebun senter guys Sementara untuk Bonus ketajaman Disini Eh bonus ketajaman Untuk mentalitas Mentalitas Saya memberikan Dua mentalitas menyerang Untuk dua pemain Yaitu Sutijo Dan juga Alpati Sementara Tiga mentalitas bertani Diberikan untuk Tiga pemain Khususnya untuk Tiga center back Oke Dan untuk taktik Disini saya menerapkan Taktik dengan mentalitas menyerang Fokus umpan perpaduan Gaya umpan perpaduan Serangan balik mati Gaya tekanan rendah Gaya tackle mudah Gaya penjagaan Jaga di alat tertentu Dan jebakan offside Nyala Oke Jadi itu adalah taktik Yang saya terapkan ya guys ya Dan kita perhatikan Disini saya belum Melatih tim saya Sama sekali Untuk kom latihannya Masih ada di angka Sepuluh Kemudian Bonus ketajaman Juga belum maksimal Sementara blue green Saya rasa mungkin Mereka sudah bersiap Dengan sangat baik Di Hari ini guys Oke Skor 0-0 Jelas dari segi Kualitas keseluruhan Blue green FC Jauh lebih diunggulkan Daripada tim saya Mereka punya kualitas mutu 92% Sementara FC Buteng Punya kualitas mutu 67,8% Dan Saya juga belum Memperkuat tim saya Sama sekali Di awal musim ini Di hari ketiga Saya belum Belum Melatih tim saya Sama sekali ya guys ya Dan kita lihat Ada Alpati disana Tembak dan Goal Alpati Tidak sama yang cukup baik Antara Mang Asep Sama Alpati Menit 22 Blue green FC Tertinggal 1-0 Atas FC Buteng Junior Oke kali ini ada Ibrahim Coba untuk pembangun serangan Artono Kembali ke belakang Ibrahim Kan ke berbuah gol Kita lihat Panjang ke depan Berhasil dipotong Menghasilkan serangan Lebih cepat Adakah Kayo Berbahaya Bagus sekali Terlalu lama Tari Kak Kayo Menguasai bola Sehingga Pemain FC Buteng Berhasil Menggagalkan serangan Balik yang dilakukan oleh Blue green FC Pembersa Untuk form latihan Seperti biasa Kita akan langsung Memberikan form latihan Menyerang Sejak menit awal Dan kita akan atur Nanti ketika Pemain kita ke lahan Ecel ini Niesta Panjang ke depan Bagus sekali Yang ngeranto disana Asino motong Skill di kundar Sebelum sampai ke Penyerang lawan Dia adalah penjaga gawang Dengan gaya main Sweeper Keeper Dia punya Skill yang cukup bagus Karena saya sudah mengasah Skill pemain tersebut Oke Sayang sekali Dan kita pelatikan Goal dari Faisley Berhasil menyemakan Kedudukan Untuk tim tamu Blue green FC Berhasil menyemakan Kedudukan menjadi Satu-satu Dan Nakano Maksud saya Kakayo Coba untuk Menlewati penjagaan Bagus Pasli Nesta Bagus Terkembakan Nesta masih Membentur Tiang gawang Sisi kanan Dari FC Butung Junior Pemirsa Oke Lempar ke dalam Ada Nakami Kali ini Tuteko Kakak Kakayo Coba untuk Mengiring bola Open crossing Faisley Cool Bagus sekali Satu crossing Yang luar biasa Yang diselesaikan Dengan sangat Pemirsa Faisley Skor 21 Kali ini Tuan rumah Berbalik unggul Berbalik unggul Atas FC Butung Junior Atas tim tamu Cel ini Kamara Kembali pada Cel ini Umpan ke depan Ajin Robin yang dituju Umpan crossing Berbahaya Dan kita lihat Jawa kembali Tercipta Bagus Sama yang sangat Apik dilakukan oleh Pemain dari Blue Green FC Pemirsa Oke selanjutnya Kita akan coba Gunakan Statement Menyerang Ini adalah Strategi yang saya terapkan Ketika tim saya Kewalahan Ini adalah Bang Mael Permanter kuat di bumi Umpan pada Wenda Crossing Alpati Tanduk saja Dan saya Salahkan dikan Alpati Masih melambung Keluar lapangan Tidak menghasilkan Gol untuk FC Butung Junior Pemirsa Kita lihat Paruh waktu Paruh waktu Pemain saya bermain Kurang maksimal Terpaksa kita harus Mengganti Salah satu Oke Bentar guys Ini mohon maaf Guys Setelah Gimana Dim Gerang Anjing Oke Ini ada sedikit Kendala Mohon maaf Saya sepertinya Sedang kesel banget Banyak Halangan hari ini Yang membuat saya Exposih Kali ini ada Nur Cahyo Mengalami pelanggaran Mendapatkan pelanggaran Dari Iniesta Alpati Cang-cang Tembak saja Dan Ternyata Tidak berbuah Gol Sayang sekali Tembakan Alpati Masih Bisa diamankan oleh Penjaga gawang Dari Blue Green FC Nur Hau Masuk penghentikan KK Suterasa Masuk penghentikan Kakayo Triono kali ini Nur Cahyo Coba melihat penjagaan Alpati Yang dituju Akan keberubah gol Jelas Pelanggaran Dilakukan oleh Nakami Oke Mohon maaf Ini buat teman-teman Yang salpok Pada suara ayam Di sini Di bawah Tribun Blue Green Sepertinya Ada peternakan Ayam Ada peternakan Ayam Jadi Rame banget Jadi Selain Dibuat Stadion Di bawah Stadion Blue Green FC Ada peternakan Ayam Jadi Rame banget Pak Suaranya Bercampur Dengan suara Gemuruh Penonton Tapi Lebih Kerasan Ayam Ya Pak Daseb Kali ini Wenda Coba melewati Tembak Saja Dan Tembakan Wenda Masih Melenceng Dari sasaran Skor 232 3-2 3-2 Perhatikan Akan KSC Goteng Mampu Menyambakan Kedudukan Di bawah Dua Kita Lihat Ada Mangasek Berhasil Direbut Menghasilkan Serang Oli Cepat Berbahaya Nierhawa Pesli Berubah sekali kita lihat Akankah berubah gol Oh tidak ternyata Ada Ibrahim disana berhasil Merebut sebuah pindah pemirsa Dan mengetikkan serangan balik yang dilakukan oleh Blue Green FC Tempat ke dalam Tutuko Nakami Kembali pada Tutuko Cinda Rinjidan Kembali yang sangat baik Balik belakang Sutarsa disana Konkrosik Bagus sekali Tembak saja dan Beruntung Tembakan Nakami Masih melambung keluar lapangan Formasi 3-2 Di babak kedua Tepatnya di menit ke-60 pemirsa Kali ini giliran FC Buteng Untuk mencoba membangun serangan Rocky Artono Kembali pada Suparhan Kumpulan ke tengah Bang Pai yang dituju Bagus sekali Sutijo Tapi Sayang sekali Tekal yang sangat baik dilakukan oleh Cel ini Oke kita coba Atur kembali untuk Strateginya Blue Green Mencoba untuk membangun serangan Dari area tengah berbahaya Faiseli disana Jelas sebuah pelanggaran keras Dilakukan oleh Ibrahim Sebenarnya gak terlalu keras Gak sampai jatuh dia Cuma ngedorong doang Pendangan bebas Seakan dilakukan Ada Faiseli disana Ancang-ancang Tembak saja Dan bagus sekali Totok Wiranto Mampu menepis Benar dengan Sangat luar biasa Temakannya masih bisa diamankan Dengan sangat Deku Mirsa Menit ke 71 Tukor skor 32 FC Butung Junior Masih tertinggal Atas tim tamu Atas tuan rumah Maksud saya Jindar dan Jindan Nirwa Nakami The last offside Ya The last offside Oke Kita coba Atur kembali Untuk taktiknya Informasi 32 32 31 Nawenda Manipada Alpati Berhasil terbut Menghasilkan Sang-orang cepat Akankah berbuang gol Hirhawa Cinda dan Jindan Umpan jawab ke depan Faiseli yang dituju Akankah Kita lihat Tembak saja Dan gol kembali Tercipta Blue Green FC Tapi ada potensi Offside Ya Sayang sekali Onside Sayang sekali Onside Kaki dari Pemain bertanek Sebut Ternyata Menunjukkan Bahwa Gol tersebut Shah Dan tidak Dianudir oleh Sang wasit Pemirsa Ini 79 Skor 42 Kalid Ibrahim Umpan kepada Suti Jo Mencoba mengiring bola Jelas Sebuah pelanggaran keras Dilakukan oleh Ciri Kartu kuning diberikan Tenangan bebas Akan dilakukan Alpati Kali ini mengambil Sudipundar Kancang-kancang Oh Ternyata Tembakan Alpati Masih Mampu Ditangkap Oleh Penjaga Gawang Blue Green FC Yaitu Abduh Abduh Menit 85 Dekati akhir-akhir pertandingan Kita lihat ada Suparhan Wenda Alpati Sutijo Jelas Sebuah Tekal yang sangat baik Serangan kembali dilakukan Setri Ono Kembali kepada Mangasep Tengah Nur Cahyo Yang dituju Kembali kepada Mangasep Kumpan Crossing Kali ini Sutijo Dan Gol Tercipta Skor 4-3 Skor yang cukup Seng itu Mirsa Dan Kita perhatikan Disini bahwa FC Butang Memiliki lini Pertahanan Yang sangat-sangat Rapuh Apalagi Penjaga gawang Kita Disini dengan Kat Roma 5 Tentu Sangat Rentan Sekali Kebobolan Tapi Meskipun Dari segi Kualitas mutu Keseluruhan Blue Green FC Punya Kekuatan Yang jauh lebih Bagus Tapi Mereka Kesulitan Menghadapi Tim saya Dan Tim saya Mampu Mengimbangi Mereka Dan Berhasil Mengemas 3 Gol Ke Gawang Blue Green FC Serisinya Cukup Jauh 92% Versus 67,8% Sedatnya Disini Kita Mampu Beruat Banyak Tapi Tetap Ada Masalah Di Lini Pertahanan Tim saya Musim ini Yang harus Kita Perbaiki Terutama Di Posisi Center Dan Juga Penjaga Gawang Ada Bang Pahing Disana Bermain Kurang Maksimal Ibrahim Dan Juga Hartono Sementara Wiranto Yang Paling Parah Terutama 5,4 Dan Untuk Pemain Lain Disini Bermain Cukup Maksimal Pemain Pengganti Juga Main Bagus Yaitu Suparhan Yang Masuk Di Bapak Kedua Menggantikan Mael Dia Bermain Sangat Baik Jadi Kita Harus Berbenah Musim ini Apalagi Kita Akan Bermain Di Depisi Pamukas Depisi Tertinggi Tentu Lawan Yang Akan Kita Hadapi Jauh Lebih Sulit Lagi Dan Ya Sekarang Mari Kita Tinggalkan Pertandingan Yang Cukup Menyebalkan Juga Tadi Pas Saya Mau Bahas Latihan Tapi Yaudah Gapapa Salam Kenal Buat Buat Teman Kita Tadi Yang Melakukan Laga Persahabatan Mungkin Dia Gatau Kalau Saya Lagi Oke Jadi Sampai Mana Tadi Langsung Aja Kita Pilih Semua Pemain Pada Sesi Latihan Yang Pertama Disini Saya Membahas Bagaimana Cara Melatih Tim Saya Karena Hari Ini Saya Belum Melatih Tim Dan Untuk From Latihan Serta Bonus Ketajaman Juga Masih Di Misalkan Tim Saya Udah Dilatih Mungkin Bakal Ngembangin Mereka Sampai Skor Yang 44 Tapi Karena Tim Saya Belum Dilatih Dan Saya Juga Tidak Menempatkan Pemain Yang Cukup Bagus Di Beberapa Posisi Jadi Tim Saya Tidak Bisa Berbuat Banyak Apalagi Jalan Pertahanan Kita Mainin Bang Paing Pintang Satu Yang Sebenarnya Jarang Diturunkan Juga Di Musim Lalu Oke Pada Sesi Latihan Yang Pertama Disini Kita Bisa Pilih Semua Pemain Dan Kemudian Pilih Drill Total Ada 28 Pemain Yang Kita Pilih Lalu Gunakan Buku Strategi Disini Drill Latihan Permainan Tim Nah Kamu Bisa Menggunakan Drill Latihan Dengan Intensitas Sangat Mudah Ini Levelnya Starter Sementara Untuk Level Ahli Dan Level Level Lainnya Yang Punya Usahakan Digunakan Ketika Menghadapi Tim Tim Besar Saja Kalau Menghadapi Tim Tim Yang Sekiranya Tidak Terlalu Berat Gunakan Buku Strategi Dengan Intensitas Mudah Dan Levelnya Starter Oke Sekarang Sekarang Buku Strategi Sudah Kita Pilih Yaitu Dasar Tim Bok Baja Intensitas Sangat Mudah Kemudian Untuk Mendukung Agar Buku Strategi Ini Bisa Lebih Efektif Kita Bisa Menggunakan Dari Latihan Bertahan Nah Karena Dari Latihan Yang Kita Gunakan Punya Intensitas Sangat Mudah Jadi Dari Latihan Yang Bisa Kita Gunakan Intensitas Mudah Jadi Dimix Sangat Mudah Medium Kemudian Sulit Dan Sangat Sulit Tapi Agar Memang kita Tidak Lalahan Kita Bisa Menggunakan Latihan Yang Intensitas Mudah Untuk Dari Latihan Bertahan Sangat Mudah Untuk Buku Strategi Dan Dari Latihan Mudah Cukup Pake Satu Dari Latihan Saja Sementara Untuk Karena Disini Dari Latihan Yang Kita Pilih Mengandung Dua Form Latihan Sekaligus Yaitu Form Latihan Bertahan Dan Penguasaan Jadi Kita Bisa Menggunakan Dari Latihan Pendukung Jadi Saya Menggunakan Latihan Penguasaan Disini Nah Untuk Latihan Yang Saya Pilih Yaitu Latihan Yang Punya Intensitas Sangat Mudah Dan Mudah Udah Kayak Gini Aja Pertama Buku Strategi Bertahan Yang Mengandung Form Latihan Penguasaan Disini Saya Pakai Bertahan Satu Doang Dan Untuk Tambahan Lainya Disini Saya Menggunakan Dua Buku Dua Latihan Penguasaan Yaitu Kontrol Bola Dan Kucing Kucing Semuanya Punya Intensitas Sangat Mudah Dan Mudah Nah Kondisi Main Akan Minus 4,5% Lalu Klik Konfirmasi Dan Disini Kita Bisa Menggunakan Dua Kali Bonus Latihan Agar Sesi Latihan Ini Bisa Berlangsung Lebih Efektif Kita Bisa Tonton Iklan Singkat Disini Oke Dan Sesi Latihan Pun Berlangsung Mari Kita Lihat From Latihan Yang Sedang Kita Lati Ya Sudah Meningkat Dan Ada Peningkat From Latihan Kali 1,5 Oke Jadi Kita Butuh Sedikit Lagi Untuk Meningkatkan From Latihan Bertahan Dan Juga From Latihan Penguasa Dan Untuk Meningkatkan Kedua From Latihan Tersebut Sekarang Kita Tidak Perlu Lagi Melatih Semua Pemain Karena Pemain Niti Yang Kita Tempatkan Di Lineup Utama Sudah Memiliki Bonus Ketajaman Jadi Sudah Cukup Kita Tidak Usah Melatih Melatih Lagi Secara Keras Jadi Pada Sesi Latihan Yang Kedua Kita Tidak Perlu Lagi Melatih Pemain Niti Melainkan Hanya Melatih Pemain Cadangan Nah Pada Sesi Latihan Yang Kedua Disini Kita Bisa Pilih Jonah Kemudian Kita Akan Memilih Jonah Back Itu Penjaga Gawang Dan Juga Back Dan Kusunan Pemain Inti Tidak Tersedia Jadi Kita Tidak Usah Melibatkan Semua Pemain Inti Dan Pemain Cadangan Melainkan Hanya Pemain Cadangan Saja Mereka Harus Bekerja Lebih Keras Untuk Bisa Masuk Ke Lain Utama Untuk Bisa Bersaing Di Lain Utama Jadi Mereka Harus Bekerja Keras Berlatih Secara Intensif Nah Sekarang Ada 7 Pemain Yang Kita Pilih Tapi Untuk Meningkatkan Form Latihan Bertahan Penguasaan Dan Juga Serangan Itu Minimal Kita Harus Melatih 4 Pemain Sementara Untuk Meningkatkan Form Latihan Kondisi Kita Menggunakan 8 Pemain Untuk Meningkatkan Form Latihan Kondisi Atau Melatih 8 Pemain Minimal Kalau Di bawah Itu Nggak Bisa Naik Form Latih Oke Sekarang Kita Perhatikan Ada 7 Pemain Yang Kita Pilih Dan Kita Bisa Kurangi Lagi Jadi Pemain Yang Berlatih Dengan Keras Pemain Yang Ada Di Bangku Cadangan Mereka Harus Membuktikan Bahwa Mereka Layak Bermain Sebagai Pemain Inti Harus Bisa Masuk Ke Squad Utama Ini Mohon maaf Saya Sedikit Kurang Enak Badan Oke Empat Pemain Sudah Terpilih Kemudian Pilih Drill Dan Kita Bisa Gunakan Drill Latih Bertahan Jadi Nggak Perlu Lagi Pakai Buku Strategi Dan Dimik Cukup Dimik Aja Jadi Kita Nggak Usah Pakai Buku Strategi Dan Untuk Latihan Kita Pilih Seperti Ini Dimik Cukup Nah Pada Sesi Latihan Ini Juga Kita Nggak Perlu Lagi Menggunakan Dua Kali Bonus Latihan Langsung Aja Mulai Sesi Latih Langsung Aja Mulai Sesi Latih Karena Dengan Satu Kali Sesi Latih Saja Kita Bisa Lihat Disini From Latihan Langsung Langsung Maksimal Di Angka 12% Oke Pada Sesi Latih Yang Kedua Sama Pada Sesi Latih Yang Kedua Kita Akan Fokus Untuk Meningkatkan From Latihan Penguasaan Barusan Pertahanan Udah Selesai Dan Sekarang Tinggal Penguasaan Ini Sedikit Lagi Meningkat Ke 12% Sekarang Kita Bisa Pilih Pemain Kemudian Pilih Jonah Gelandang Bertahan Kemudian Close Disini Kita Pilih 4 Pemain Juga Kita Lati 4 Pemain Aja Cukup Main Cadangan Aja Kita Pilih Drill Kemudian Pilih Drill Latihan Penguasaan Bola Isi Pull Slot Seperti Ini Kondisi Minus 11,25% Lalu Klik Konfirmasi Tapi Karena Disini Saya Masih Punya 2x Bonus Latian Jadi Saya Akan Menggunakannya Biar Sesi Latih Bisa Berlangsung Lebih Cepat Oke Kita Perhatikan Untuk From Latihan Menyerang Sudah Meningkat Maksimal Ya Cukup Satu Kali Sesi Latihan Sudah Maksimal Di Angka 12% Nah Yang Terakhir Kita Bisa Meningkatkan From Latihan Kondisi Untuk Meningkatkan From Latihan Kondisi Disini Kita Bisa Pilih Minimal 8 Pemain Saya Akan Melatih 8 Pemain Cadangan Saja Guys Mereka Harus Bekerja Keras Bisa Membuktikan Diri Agar Layak Bermain Disusunan Tim Inti Oke Ada 8 Pemain Yang Kita Pilih Kemudian Pilih Drill Nah Untuk Sesi Latihan Ini Kita Juga Tidak Perlu Lagi Menggunakan Buku Strategi Langsung Aja Kita Pilih Drill Seperti Biasa Saya Akan Mix Untuk Latihan Mulai Dari Yang Mudah Medium Medium Sulit Dan Juga Sangat Sulit Oke Kondisi Mereka Minus 14,25% Lalu Klik Konfirmasi Dan Mulai Latihan Oke Kita Lihat Nah Sekarang From Latihan Kondisi Juga Sudah Maksimal Untuk Serangan 12 Bertahan 12 Penguasa 12 Dan Kondisi 12 Jadi Sudah Maksimal Semua Dan Sekarang Kita Bisa Cek Disini Sebenarnya Kita Bisa Tingkatkan Untuk Prom Latihan Menyerang Maupun Pertahanan Itu Bisa Ditingkatkan Sampai 14 Atau Bisa Sampai 16 Tapi Di awal musim Ini Saya Rasa Enggak Perlu Karena Lawan Yang Kita Hadapi Juga Enggak Terlalu Berat Dan Dengan Meningkatkan Prom Latihan Itu Berarti Kita Harus Melatih Pemain Kita Dengan Lebih Keras Lagi Dan Tentu Saja Ketika Kita Tidak Memiliki Buku Strategi Itu Akan Sangat Sulit Sekali Untuk Bisa Meningkatkan Prom Latih Dari 12 Ke 14 Juga Sudah Sulit Apalagi Kalau Dari 14 Ke 16 Itu Harus Menggunakan Buku Strategi Oke Sementara Untuk Bonus Ketajaman Sudah Maksimal Semua Pemain Sudah Memiliki Bonus Ketajaman Dan Kita Perhatikan Kondisi Pemain Inti Tim Saya Masih Sangat Sangat Bugar Apalagi Nanti Ada Tambahan Kondisi Plus 6% Dalam Setiap 3 jam Otomatis Besok Tim Saya Setelah Pertandingan Juga Tidak Terlalu Kelelahan Tapi Karena Besok Ada 3 Jadwal Tapi Sudah Saya Geser Juga Di Hari Berikutnya Jadi Cuma Ada 2 Jadwal Saya Rasa Pemain Kita Bisa Lebih Bersiap Lagi Untuk Menghadapi Lawan Berat Di Semua Kompetisi Oke Jadi Untuk Sesi Latihannya Seperti Itu Dan Disini Pemain Inti Yang Kita Tempatkan Kondisinya Masih Bugar Dan Moral Pemain Saya Sudah Mantap Beberapa Pemain Carangan Juga Kita Tingkatkan Moralnya Minimal Sangat Baik Agar Ketika Mereka Diturunkan Mereka Bisa Memberikan Kontribusi Yang Afik Untuk Tim Kita Jadi Kuncinya Ketika Jadwal Padat Seperti Itu Ada Di Sesi Latihan Yang Kita Lakukan Kalau Misalkan Teman-teman Free Flyer Dan Males Nabung Buster Kondisi Cara Latihan Seperti Ini Akan Sangat Efektif Sekali Tapi Misalkan Kamu Udah Mereka Free Flyer Males Nabung Buster Kondisi Sesi Latihan Yang Kamu Lakukan Keras Strategi Yang Kamu Gunakan Punya Intensitas Tinggi Ya Apalagi Menghadapi Tim Lain Gitu Oke Jadi Kuncinya Seperti Itu Adanya Trik Ada Di Sesi Latihan Harian Yang Kita Lakukan Terus Sebenarnya Ada Yang Bertanya Bang Kalau Latihan Seperti Itu Berarti Pemain Intik Kita Gak Gak Dapat Peningkatan Dapat Peningkatan Tapi Gak Seberapa Gak Banyak Yang Penting Kondisi Pemain Kita Bugar Aja Karena Peningkatan Dari Sesi Latihan Itu Dapatnya Sedikit Banget Dapatnya Sedikit Yang Banyak Itu Dari Sesi Latihan Individu Yang Seperti Video Saya Sebelumnya Melatih Pemain Secara Individu Untuk Meningkatkan Skill Atau Keterampilan Pemain Pemain Kita Jadi Kalau Kita Sudah Memiliki Pemain Yang Punya Skill Seperti Ini Udah Tinggi Semua Udah Kita Atur Ini Untuk Penyelesaian Sudah Tinggi Tembakan Sudah Tinggi Ini Kita Udah Lebih Tenang Melatih Pemain Kita Udah Nggak Peduli Lagi Mau Atribut Nya Naik Atau Nggak Itu Udah Bodo Amat Yang Penting Bonus Ketajaman Sama Penyelesaian Udah Maksimal Sisanya Yaudah Itu Buat Pemain Pemain Cadangan Karena Ketika Pemain Cadangan Diturunkan Atribut Mereka Bisa Besar Kita Lihat Untuk Diturunkan Ustinya Masih 19 Tahun Sementara Pemain Lain Pemain Yang Jarang Diturunkan Seperti Ini Ustinya 22 Purnawan Nah Meskipun Kualitasnya Berapa 46% Tapi Dia Punya Skill Menyerang Yang Bagus Itu Karena Dia Bekerja Keras Setiap Hari Di Sesi Latihan Jadi Ketika Dia Diturunkan Dia Masih Akan Tetap Memberikan Kontribusi Yang Apik Untuk Tim Kita Meskipun Dari Segi Kulitas Mutu Kecil Seperti Itu Oke Jadi Kuncinya Ada Di Sesi Latihan Harian Yang Kita Lakukan Oke Jadi Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Bahas Kali Ini Mohon Maaf Durasi Video Ini Cukup Panjang Karena Tadi Kita Melakukan Laga Persahabatan Juga Karena Video Ini Bukan Video Tutorial Sebetulnya Tadi Saya Mau Bahas Jadwal Padat Doang Terima kasih Juga Buat Member Sipn Taki 11 Terima Kasih Buat Partner Sipn Taki 11 Yaitu Galeri Tupac Indonesia Dan Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Buat Teman Teman Yang Selalu Mendukung Dan Mendoakan Saya Sejauh Ini Wassalamualaikum Salam Larga Salam Tati 11 Indonesia